Nabi Yunus, Tuhan suruh ke Niniwe, larinya ke Tarsis. Tapi dia tidak bisa lari, Tuhan kejar dia. Sampai Tuhan pakai seekor ikan untuk bawa dia kembali ke jalurnya. Dia gak mau mereka bertobat, karena nanti mereka bertobat Tuhan ampuni. Jadi supaya ketimbang bertobat lalu Tuhan ampuni, baik saya tidak usah pergi. Tapi karena Tuhan tangkap dia pakai ikan, bawa kembali, akhirnya terpaksa masuk Niniwe. Dia khotbah, khotbahnya itu khotbah aneh. Kenapa? Karena khotbah itu hanya kabar buruk, tidak ada kabar baik. Empat puluh hari lagi Tuhan akan tunggang balikan Niniwe. Tidik, gak ada solusi sama sekali. Dia tidak sampaikan, jika kamu tidak bertobat, empat puluh hari lagi Tuhan tunggang balikan. Karena itu bertobatlah saudara-saudara. Tidak, dia cukup menyampaikan. Empat puluh hari lagi Tuhan tunggang balikan Niniwe. Tapi rupanya khotbah yang aneh sebetulnya mempertobatkan orang Niniwe. Orang Niniwe bertobat, berpuasa akibatnya Tuhan mengampuni mereka. Setelah Tuhan mengampuni mereka, ini tidak cocok dengan maunya Yunus. Maunya Yunus, Tuhan hukum mereka. Tapi karena mereka bertobat lalu Tuhan ampuni, Yunus menjadi marah. Lalu akhirnya dia mulai mengeluarkan kata-kata yang kurang ajar kepada Allah. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Marah pada siapa? Marah pada Tuhan. Dan berdoa lah ia kepada Tuhan. Jadi orang bisa berdoa tapi marah. Marah dalam doa. Dia bilang apa? Katanya, Ya Tuhan, bukan katalah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu menarikkan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu engkau lah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Serta menyesal karena malah petaka yang didetangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Tuhan, jadi Tuhan ngomong ke Yunus. Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu. Jadi Tuhan tanya Yunus. Yunus tidak jawab. Layakkah engkau marah? Dia tidak jawab. Ini orang kurang ajar. Yunus menjadi kurang ajar. Lalu secara mujizat Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Yunus senang lalu berjaduh di situ. Tapi secara mujizat juga Tuhan kirim panas terik dan ulat menghabisi pohon jarak itu. Yunus tambah marah. Ayat 9, pasal 4. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Kali ini dia jawab, selayaknya aku marah sampai mati. Dalam pengalaman hidup kita hari-hari, ada banyak kita juga yang bisa marah kepada Allah. Karena kecewa. Kita doa, minta ini. Kita harap dia berikan ini. Kabulkan. Tapi ternyata dia tidak kabulkan. Kita menjadi marah kepada dia. Disinilah kita harus berhati-hati. Dalam doa Tuhan Yesus. Diberikan keterangan di surga. Supaya menekankan sikap hormat kita kepada dia. Maka setiap orang yang mau bicara dengan Tuhan, harus hati-hati karena dia di surga. Perhatikan penghutbah 5 ayat 1. Janganlah buru-buru dengan mulutmu. Janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga. Engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Konteksnya apa? Konteksnya bukan marah. Tapi konteksnya janji. Jadi jangan banyak janji. Jangan gampang bernasar. Sebaiknya kamu sedikit berkata-kata. Jangan obral janji pada Tuhan. Karena dia ada di surga. Kamu ada di bumi. Tapi saya kira prinsipnya sama juga. Semua orang yang mengeluarkan kata-kata kepada Allah. Sadar. Dia di surga. Kamu di bumi. Maka jaga kata-kata kita. Dalam hormat kepada dia. Rasa hormat juga ditunjukkan. Misalnya di dalam sikap beribadah. Pada saat lagu pujian dinaikan. Apakah engkau sungguh-sungguh memuji dia? Sika tidak. Engkau tidak hormat kepada dia. Pada saat berdoa. Apakah kamu sungguh-sungguh berdoa? Atau kamu bikin urusan yang lain? Kalau iya. Kamu sedang tidak hormat kepada dia. Terlebih-lebih pada saat firman Tuhan diberitakan. Dan kamu urus-urusan sendiri. Sementara firman diberitakan. Kamu sibuk selfie. Sementara firman diberitakan. Kamu naik status terus. Yang tidak ada urusan dengan firman. Kamu tidak sedang hormat kepada Allah. Ingat. Dia memang Bapak kita. Tapi dia Bapak yang di surga. Penuh kemuliaan dan kekudusan. Karena itu. Hormatilah dia. Sungguh-sungguh dalam hidupmu. Dalam ibadahmu. Terlebih di dalam doamu.